Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Zai channel informasi sekitar kepenerahan dan kesehatan hewan pada kesempatan ini saya akan berbagi trik ataupun cara untuk menangani sapi yang mengalami prolapsus uterusnya keluar dari rongga turun melalui vaginanya Oke sobat semua, kita akan lanjut ke TKP Let's go! Pertama yang kita lakukan adalah menghandle sapinya ya sapinya dipiksasi, dimasukkan ke kandang jepit nah selanjutnya kita lakukan penyuntikan opobius secara epidural baru setelah itu kita mulai melakukan deposisi sebaiknya dibuat posisi sapinya dalam keadaan berjongkok menungging atau bisa juga kita lakukan di tempat yang miring dengan posisi kepala ke arah bawah supaya dia posisinya menungging juga nah setelah itu baru kita bersihkan uterus yang keluar yang prolapsnya kita bersihkan menggunakan air yang bersih sebersih mungkin atau kalau tidak ada air yang bersih bisa menggunakan cairan impus nah setelah bersih baru kita reposisi atau masukkan kembali yang perlu sobat ketahui semua cara membuat supaya sapi bisa dalam posisi seperti ini dia menungging kaki depannya kita buat dia berlutut dengan cara mengikat kaki depan kiri dan kanan menggunakan tali talinya ditarik ke arah belakang dengan cara menyilang ya biasa saya melakukannya dengan cara menyilang kaki yang kanan diikat dengan tali ditarik ke arah belakang tapi ditariknya ke arah kiri begitu juga dengan kaki yang kiri diikat dengan tali lalu ditarik ke arah belakang ke arah kaki sebelah kanan jadi dia dikuat bersilang supaya tidak patah buat selang nah jika sudah mendapatkan posisi sapi nungging maka uterus yang mengalami prolaps biasanya gampang akan masuk tadi ini besar sekali setelah mendapat posisi seperti ini dia mulai masuk sendiri sebagian kemudian tinggal saya masukkan lagi sebagian yang belum masuk ya oke sudah masuk semua kita dorong uterus yang sudah masuk tadi kita dorong sedalam mungkin ya sedalam mungkin kita bersihkan kita bersihkan karena masih ada yang kotor kita bersihkan ini posisinya sudah masuk terus yang sudah masuk sudah mentok paling dalam ya biasanya saya menjumpai prolapsus yang lebih besar lagi dari ini tapi sekarang tidak begitu besar paling satu ember kecil nah setelah sudah masuk semua kemudian kita masukkan batu es ke dalam yang di pecahkan kecil-kecil jangan dalam rongkahan besar ya batu esnya kecil-kecil saja kalau batu es masuk sebuah sebuah besar-besar itu ya nanti kasihan kita masukkan dalam bentuk kecil-kecil masukkan sampai penuh ya sebaiknya masukkan secukupnya tujuan masukkan batu es ini adalah untuk membuat uterus ataupun rahim yang keluar tadi rahim keluar itu kan akibat rahimnya bengkak jangan membesar dianggap benda asing dikeluarkannya karena saat ini dia habis berana pospartus dia dia mengalami prolapsus oteri ketika dia selesai berana atau melahirkan terus saya tangani saya reposisi saya masukkan kembali jadi saya ulangi fungsi dari batu es ini adalah untuk membuat uterusnya yang bengkak tadi menjadi menciut dengan harapan jika uterusnya sudah menciut nanti maka dia tidak akan dikeluarkan kembali oleh ternak tersebut ya ini masih proses memasukkan batu es masukkan terus batu esnya ya sambil kita tutup kita tutup dengan tangan tangan satunya itu saya gunakan tangan kanan tangan kiri saya masukkan saya gunakan untuk memasukkan batu es ini posisinya dibuat seperti ini memang agak sadis ya sobat semua tapi ya kita harus tega tapi perhatikan juga jangan sampai kakinya patah jangan sampai dia nendang kita kakinya itu sudah saya ikat semua kaki belakang juga diikat dengan posisi dia bisa berdiri dengan kaki belakang bisa menginjak tanah sedangkan kaki depan itu ditekuk ke arah dalam ya dia posisinya berutut kaki depannya tapi ke arah dalam supaya tidak patah dengan di bawah perutnya disangga menggunakan kayu supaya dia tidak jatuh tidak terduduk ya sedangkan depannya kita halangi juga dengan kayu supaya dia tidak berdiri nah setelah selesai masukkan batu es kemudian baru lakukan penjahitan nanti ya dilakukan penjahitan pada pulpanya ya pada pulpa pagina tujuh dilakukan penjahitan supaya dia tidak segera keluar kembali lakukan penjahitan dengan menggunakan benang yang tidak bisa diserap ya tidak jadi daging supaya dia lebih tahan krim bisa menggunakan benang kalau saya biasanya menggunakan benang sejenis benang benang apa namanya itu senajin benang kain tapi yang tebal yang besar mungkin sobat-sobat yang lain mempunyai pengalaman yang lain menggunakan benang yang lain nah itu boleh-boleh saja silakan mungkin ada yang lebih bagus tapi karena saya biasa menggunakan benang kain selanajin saya biasa menggunakan itu ya oke saya mulai menjahit ya ini metode jahitannya ya saya biasa menggunakan simple interrupted kalau ada kawan-kawan yang menggunakan cara lain boleh juga mungkin ada cara yang lebih bagus ini saya menggunakan simple interrupted atau istilah awamnya jahitan dengan putus-putus putus-putus biasa saya melakukan tiga buah jahitan ya satu di atas satu di tengah satu di bawah ini tiga buah jahitan nah setelah selesai dijahit kesejahitan ini sebaiknya nanti kita kasih obat merah ya kasih obat merah kemudian sapinya juga diberi obat-obatan terutama ya diberi antibiotik kemudian diberi vitamin yang diberi untuk penampah tenaganya misalnya ATP ya ATP mungkin ada di dalam satu merek obat sekaligus ada vitaminnya oke kalau sudah selesai ini posisi sapi kita biarkan seperti ini jangan langsung dilepas kenapa demikian biasanya kalau langsung kita lepas nanti prolapsusnya akan terulang kembali nah begitu juga kenapa tujuannya saya membuat posisi sapinya berjongkok seperti ini supaya sapinya tidak melawan merjan saat kita masukkan oterusnya yang keluar jadi kita gampang masukkannya tidak ada perlawanan sama sekali kita biarkan posisi seperti ini selama lebih kurang satu jam kemudian setelah itu baru boleh dilepas sapinya nah kemudian besoknya selama beberapa hari sebaiknya kita lakukan pemantauan minima selama tiga hari melakukan pemantauan kemudian hari ketujuh atau paling telat ya sekitar sepuluh hari kita datang kembali sana untuk melakukan pelepas atau melepaskan benang yang kita gunakan untuk menjahit tadi dan kepada sobat semua saya tegaskan ini saya hanya untuk berbagi atau sharing kepada pemula-pemula saja mungkin ada yang belum tahu cara penanganan prolapsus nah bagi para senior dokter hewan yang senior mungkin ataupun tugas yang senior tentu saja sudah padah tahu dan lebih paham mungkin video ini bisa dilewatkan saja tidak digunakan bagi kawan-kawan yang sudah senior nah jika ada kawan-kawan yang mempunyai pengalaman ataupun cara yang lain yang berbeda dengan cara saya ini boleh kita berbagi ilmu saling memberi mungkin ada kesalahan ataupun kekilapan yang telah saya lakukan dari cara saya menangani prolapsus ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya oke sahabat semua terima kasih kepada yang sudah menonton jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol lonceng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman para medis ataupun petugas petenakan lainnya melakukan ini tetap dalam penyeliaan dokter hewan ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati